Arus balik di Pelabuhan Internasional Bandar Seri Setia Raja di Selat Baru Kecamatan Bantan, Bengkalis, tujuan Bengkalis, Malaysia terpantau ramai dan lancar. Dari data UPTD, pelabuhan terjadi peningkatan hampir 100% pada saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Filiperi. Sejak dibukanya Pelabuhan Internasional Bandar Seri Setia Raja atau BSSR, Selat Baru Kecamatan Bantan, tujuan Bengkalis, Malaysia, pasca pandemi COVID-19, sejumlah keberangkatan WNI maupun kedatangan WNI yang menggunakan jalur transportasi laut terus meningkat terutama pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dari data UPTD, pelabuhan jumlah penumpang terjadi peningkatan hampir 100% pada saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk air raya ini penuh, sebab hari biasa tak cek penuhnya kan, peniman kadang-kadang penumpangnya, kalau hari-harian itu kadang-kadang 20, 60, kalau ini melonjak kan, jadi air raya ini apa lah, melonjak, 200 lebih, penumpang, tadi sekitar 238, ya, mulia. Itu khusus untuk keberangkatan, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku. Kalau ke datangan tak ramai sikit, ada yang sekitar atau berada aja, kita 20 lebih, tak ramai, ini yang keberangkatan, ini kan ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku, ke Melaku. Hingga saat ini pelabuhan internasional yang menghubungkan negara Malaysia dengan Indonesia, itu masih terpantau aman dan lancar. Dari Bengkalis, Dede Moko, dan Degra Cire TV melaporkan. Degra Cire TV melaporkan.